Intro Dewan Pimpinan Cabang Projo Kowi atau Projo Kabupaten Tegal menggelar silaturahmi kantor yang dikemas dengan diskusi bersama di resto dan cafe Nyongkobi Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Projo Kabupaten Tegal, Sukirman sempat dicetar pertanyaan terkait salah satu figur yang akan maju sebagai calon bupati atau calon wakil bupati Tegal pada Bilkada Kabupaten Tegal 2024 mendatang Sukirman belum menyampaikan sikap tegasnya terkait wacana dirinya akan mencalonkan diri dalam Bilkada Kabupaten Tegal tersebut Ia hanya menjawab sebagai kader BDI dan Ketua Projo sebagai organisasi masyarakat akan mengikuti perkembangan politik yang ada sebagaimana air mengalir Ya, Mas Indra pernah jadi anggota fraksi BDI Perjuangan Nah, kalau tadi ada pertanyaan Pak Girman Saya mau tanya, siap jadi bupati enggak? Mau nyalon bupati enggak? Atau wakil? Kan begitu? Ini pertanyaannya Mas Jelani Sekaligus aja Jabatan bupati atau wakil bupati Itu adalah amanah Allah SWT Saya selalu kader BDI Perjuangan air mengalir Karena apa? Yang namanya Projo organisasi masyarakat Sama dengan Praja Projo Praja itu sama Bolehlah mendukung Tapi tidak bisa mengusung Yang sesuai dengan mekanisme konstitusional Tentunya ya partai politik Betul enggak? Jadi kita selalu kader partai Apa yang lagi ditugaskan oleh partai? Siap enggak Pak Girman? Kalau partai memang menugaskan Tapi yang jelas kita air mengalir Sukirman menegaskan sebagai ketua Projo Sekaligus BKDR BDIB Diringakan fokus terlebih dahulu Memenangkan pemilu pada pemilihan akwata legislatif Baru kemudian memikirkan soal Bilgada Kabupaten Tegal Jailan Iqbal Kabar Bitaku mengabarkan